Tim Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan KPU. Sebab penghitungan suara real count itulah yang menjadi data hukum sebagai pegangan paling valid untuk menetapkan pemenang Pilpres 2024. Sampai sekali lagi bahwa quick count bisa menjadi rujukan untuk menentukan siapa yang menang dengan melakukan pengubahan-pengubahan dalam rekapitulasi manual. Ini saya minta dijaga betul. Karena itulah data yang paling valid yang menurut hukum jadi pegangan untuk menetapkan siapa yang memperoleh berapa suara dan siapa yang menjadi peringkat berapa dalam peringkat suara di pres. Kemudian yang ketiga kami juga perlu menyampaikan kepada seluruh relawan, saksi, dan masyarakat yang concern terhadap pemilu yang berintegritas pemilu yang jujur dan adil untuk mengumpulkan dan menginventarisasi segala pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan baik sebelum hari H pencoblosan pada saat hari H pencoblosan dan setelah hari H pencoblosan. Karena kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan saat hari H pencoblosan dengan setelah pencoblosan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. selamat menikmati. Terima kasih.